Yang palsu malah tambah keren ya? Hey, that's pretty good. Hehehe. Halo guys, kembali lagi saya, Dijit Chandra. Dengan semua wujud imitasi Ultraman dari Zarab Seijin. Karena kita tahu kalau Zarab ini bisa berubah menjadi Ultraman palsu, yang pastinya sedikit berbeda. Gak tahu kenapa ya, dia kalau niru Ultraman selalu ada yang berbeda. Bisa di bagian mata, corak. Herannya kok manusia bisa ketipu. Padahal wujudnya beda lho. Makanya kalau dibandingin sama Babaru Seijin, jelas masih menangan Babaru. Dia itu sekali niru Ultraman bener-bener perfect banget dong. Wajar kenapa manusia bisa ketipu. Eh, si Zarab begitulah. Tapi tetap menarik ya. Lumayan nambah Ultraman palsu. Jadi ini deh guys, semua wujud imitasi Ultraman dari Zarab Seijin. Langsung aja check it out. Yang pertama, fake Ultraman. Biasanya kita sebut Nisei Ultraman ya. Adalah wujud palsu dari Zarab saat meniru bentuk Ultraman. Pastinya disini Zarab juga bertujuan untuk mengicar beta kapsul. Cuma berhubung hayata lupa bawa mau gimana. Terpaksa Zarab menggunakan wujud ini untuk menipu manusia. Seperti biasa, banyak yang percaya dong. Padahal wujudnya udah beda lho. Apalagi bagian matanya. Secara desain juga no complain. Base-nya masih sama kayak emba ya. Dengan sedikit perubahan corak, kepala, dan mata. Ditambahin warna hitam gitu. Bahkan sempat dijelasin lebih detail. Ternyata ini kostumnya pake tipe A dong. Bedanya ada sedikit perubahan. Sepatunya pake type B, kepalanya dimodifikasi. Jadi ini langkah yang bener banget dari Suburaya. Berhubung kostum emba yang sekarang udah ganti jadi type B. Mending yang type A dipake bentaran lah. Makanya mereka bisa bikin Nisei Ultraman. Mantap, Paul. Secara jurus sebenernya tergantung series itu sendiri sih. Tapi dari emba sama sekali gak ada. Bahkan munculnya bentaran doang. Pas di Spesium Kosen balik jadi bentuk Zarab lah gitu. Tapi dari web Ultra Phantom kurang lebih seperti ini. Ada Fake Spesium Kosen, Ultra Slash, Fake Ultra Water, Zetone Final Beam, dan masih banyak lagi guys. Rata-rata offscreen ya. Bisa dari game, figur, sayang bener dah. Mungkin kalau Zarab pada saat itu dapat beta capsule, siapa tau dia bisa berubah ke bentuk perfect kali ya. Gak kayak Fake Ultraman. Mau niru Ultraman tapi bentuknya malah beda. Contohin bab baru Seijinah elah. Banyak yang ketipu cok. Cuma kalau kita lihat Zarab Seijinah sekarang udah jarang pake bentuk wujud Fake Ultraman ya. Misalnya kita berharap Fake Ultraman ini, Fake Ultraman itu jadinya agak susah. Mau gak mau Suburaya harus ubah sedikit desain? Udah jadi ciri khas Zarab Seijin? Pasti banget dah. Mau niru sesuatu sama sekali gak ada yang perfect. Ya kedua, Fake Ultraman Mebius. Buat fans Mebius pastinya bikin penasaran. Ternyata Zarab juga bisa berubah menjadi Fake Ultraman Mebius. Yang mana dia mendapatkan data ini setelah pertarungan Mebius melawan Tempera Seijin? Makanya bisa kali. Jadi harusnya kita bisa tau, setiap Zarab pengen niru wujud Ultraman tersebut harus ada datanya dulu. Walaupun lagi-lagi secara bentuk ada sedikit perubahan desain, yang membuat manusia percaya kalau itu adalah Mebius. Cuma untuk Kapten Sakomizu sama sekali gak percaya. Matanya kok beda? Pasti palsu dah. Bisa dibilang itu pengaruh dari cerita juga. Kan dari awal Kapten Sakomizu udah tau identitas Mirai. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh tentang Mebius udah gak heran. Gak mungkin itu Mirai. Sedikit berbeda dari Fake Ultraman, malah Fake Mebius ini screen time-nya paling banyak loh. Kita bisa lihat pertarungan Mebius melawan wujud palsunya, kemudian yang berhasil di-counter dengan Mebius Slash. Langsung ketahuan. Oh, ternyata itu si Zarath toh. Jujur, pertarungan yang sulit banget sih. Udah gitu kelakuan Zarath make bener dah. Sok-sok nantang. Secara desain buat gue pribadi mantapol. Bentuknya masih sama seperti Mebius dengan sedikit perubahan corak. Ada warna hitam di bagian mata dan juga badan. Bahkan kalau temen-temen sadar, kakinya dibikin tajam loh. Tipikal Ultraman jahat ya. Untuk jurusnya, Fake Mebius ini bisa banget. Makanya kalau dibandingin sama Fake Ultraman, masih menangan Fake Mebius. Bisa mengeluarkan Fake Mebius Slash dan Fake Mebius Slash. Jadi berguna lah. Bisa niru wujud, ngeluarin jurus, kenapa enggak. Mungkin temen-temen nanya juga, Bang, emang Fake Mebius Slash pernah? Kok gak ditunjukin? Iya, pernah loh. Cuma itu ada di game Ultra Kaiju Battle Breeders doang. Asli, bikin kaget banget, cok. Gue kira tuh ultinya paling mukul atau nendang. Eh, ternyata bisa ngeluarin kosin juga tuh. Sama seperti Mebius. Makanya dulu pas ada di gamenya langsung auto-beli lah. Cepet-cepet bikin bintang 6. Berasa punya Mebius gak sih? Kadang gue penasaran sama SIF-nya juga loh. Kira-kira kedepannya Bandito bakalan bikin gak? Tinggal cat dikit, kakinya diubah. Bisa jualan tuh. Kalau ada yang mau, bisa aja. Tapi kalau mau yang gampang, mending custom sendiri deh. Daripada nunggu ofisial yang gak tau kapan, bagusan punya dole. Soalnya fake Shin Ultraman pun ada. Kenapa fake Mebius kagak? Sekalian sama fake Ultraman dah. Intinya buat fake Mebius cocok banget untuk fanservice penonton Mebius. Kita yang nonton pasti seru bener. Wah, ternyata Mebius ada wujud fake-nya juga toh. Masih masuk akal kan Zara udah punya datanya. Meskipun begitu, dari segi wujud gak sepenuhnya sama kayak Mebius ya. Yang ketiga, fake Shin Ultraman. Udah pasti dong. Di Shin Ultraman pun, Zara juga meniru wujud Ultraman. Agar bisa menipu manusia. Dan memang itu berhasil sih. Karena wujudnya memang mirip banget, parah. Walaupun bedanya di bagian mata, tetap aja. Jarang disadari guys. Membuat kata Kutai percaya kalau Ultraman adalah musuh. Yang awalnya udah percaya Ultraman ada di pihak mereka, pas tau kejadian ini malah tambah bingung. Kemudian Zara juga menangkap Shinji Kaminaga. Sama halnya seperti Siris Embah. Dia pengen ngincep beta kapsul loh. Berhubung Kaminaga gak bawa dan udah tau rencana Zara, makanya sengaja. Next, kita bisa lihat pertarangan Ultraman melawan Fake Ultraman. Itu bener-bener dimiripin Siris Embah banget gila. Dari segi pergerakan, sampai ada easter egg-nya njir. Dan pada akhirnya Zara berhasil di kalahkan. Secara desain pun lagi-lagi udah gue jelasin. Cuma beda di bagian mata doang. Jadi ngeliat Fake Shin Ultraman, wajar sih kenapa banyak yang percaya. Kecuali bedanya tuh ada di bagian corak badan, warna. Sumpah, mirip banget weh. Untuk jurusnya ini sama sekali gak ada. Berasa nge-troll doang. Bisa niru wujud, tapi jurusnya gak ada. Mungkin itu kekurangan dari Zara Sejin versi Shin Ultraman. Kalau tujuannya memang nyipu, ini berhasil banget gila. Yang paling bangke-nya lagi sampai ada SAF-nya dong. Itu gue langsung kayak, anjir lah bandito. Beneran dibikin cok. Bener-bener beda di mata, dikasih figur asami, sama Ultrasales doang. Astaga, kepikiran weh. Dari awal pun udah mikir-mikir sih. Kayaknya SAF Vision Ultraman bisa dibikin deh. Walah, beneran. Silahkan dibeli. Bangke-nya lagi peban, dai. Harganya waduh. Kantong menangis. Yang keempat, Phantom Agul. Ini memang jarang disadari, cuma lebih ke arah juru sih. Ternyata di Ultraman Boy Ultra Colosseum episode 110, si Zara bisa nge-summon Ultraman Agul V1 juga dong. Untuk bertarung melawan Agul. Kayak ingatan gitu lah guys. Makanya selain niru wujud bisa summon enjir. Sayang banget ini videonya susah dicari. Padahal kalau ada di Youtube, waduh, bakal dicari tuh. Meskipun ini versi summon bentuknya perfect banget loh. Masih mirip seperti Agul V1? Malah kepikiran weh. Daripada lu niru wujud kenapa gak summon aja? Udah tau tujuannya buat nipu manusia, eh dia malah maksa niru wujud. Yang ada bentuknya malah gak mirip. Kadang heran sih. Selain itu mungkin bukan hanya Agul doang. Kalau jurus ini berlaku untuk ke depannya, mungkin bisa jadi ada Ultraman lain. Contohnya ada Trigger, Decker, Zero. Walaupun summon tapi masih tergolong lumayan. Dijamin berguna banget guys. Oke, jadi segitu aja untuk semua wujud imitasi Ultraman dari Zaraf Seijin. Kalau ditotalin ada 3 Ultraman dan 1 jurus ya. Memang keren banget, parah. Meskipun pas niru wujudnya agak sempurna, ini bagus buat variasi. Ada sedikit perbedaan desain lah. Kan niru wujud perfectnya kan gampang banget tuh. Ah, paling tinggal pake kostum lama doang. Makanya ini mantap, Paul. Misalnya Zaraf Kambik ke depannya, semoga bisa pake wujud V Ultraman lagi ya. Penasaran sama perubahannya guys? Itu bedanya di bagian mana? Bisa jadi mata, corak, kepala. Cuma semua tergantung sama sebu raya sendiri. Mereka mau atau kagak? Paling segitu aja guys. Kalau pada yang punya pendapat yang lain, silahkan aja komen di bawah. Jadi jawab pa, like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax